Sementara itu, saudara kedua korban penembakan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh. Setelah dilakukan operasi pembersihan serpian peluru, kini kedua pasien masih harus mendapatkan perawatan khusus di ruang HCU. Sampai saat ini, pihak rumah sakit belum bersedia memberikan keterangan tentang kondisi kedua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Namun informasi yang didapatkan dari pihak keluarga, kondisi kedua pasien setelah dilakukan operasi pembersihan bekas luka akibat peluru tersebut kini sudah mulai membaik, walau seringkali mengeluh kesakitan. Kini kedua pasien yang merupakan korban penembakan ini juga mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian Aceh Timur. Selain itu, pihak kepolisian dari Polsek Kuta Alam Banda Aceh juga dikerahkan untuk siaga di rumah sakit. Kondisi korban terlihat masih sangat lemas pasca dioperasi pengangkatan proyektif peluru. Tidak pasti kan, pasti sebelum itu dirongsen dulu. Setelah operasi dirongsen lagi, cuma ini kita belum dapet ini kan, belum ketemu dokter. Kalau sadar memang dari kemarin sadar, dari pertama nyampe juga sadar, tidak ada masalah gangguan kesadaran, tidak ada. Setelah operasi, ya cuma tadi malam masih agak ngeluh, agak nyeri kan, cuma ini kayaknya sudah banyak tidur, sudah agak enak. Direncanakan, kedua korban tersebut akan menjalani perawatan intensif hingga pihak rumah sakit menyatakan kedua korban sembuh. Pihak rumah sakit akan memberikan pelayanan maksimal untuk kedua korban penembakan tersebut.